Tiga tersangka kasus dugaan penipuan jasa umroh First Travel ini diperiksa lebih dari 12 jam di Baris Krimpolri, Jakarta. Ketiganya yakni pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan serta sang adik Kiki Hasibuan. Pemeriksaan kali ini untuk menelusuri kemana saja aliran dana yang sudah diimpun tersangka termasuk juga aset-aset yang mereka miliki. Sebelumnya polisi telah menetapkan Andika dan Anissa sebagai tersangka pada 10 Agustus lalu dan menyusul sang adik seminggu kemudian. Ketiga Boss First Travel ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan disertai pencucian uang dana jemaat umroh. Total kerugian mencapai lebih dari 848 miliar rupiah dari total sekitar 58.000 jemaah yang telah membayar lunas. Modus yang dilakukan adalah dengan menawarkan promo umroh dengan harga yang miring yaitu 14.300.000 rupiah per jemaah. Hingga Kamis kemarin krisis senter di Barat Skrim, Polri telah menerima 5.600 aduan melalui email dan 4.034 aduan langsung jemaah korban penipuan.